Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera, selamat tengah hari seluruh warga Malaysia, tonton dan puan-puan Berita hari ini dipetik daripada Estro Awani yang bertajuk Kerana Najib, Kerajaan Malaysia, Rosak, Amno Hancur, Barisan Nasional Kala, PRU14 Berikut merupakan kenyataan daripada bekas Perdana Menteri juga, yaitu Tun Dr. Mahadir Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad menjelaskan bahwa kenyataan yang menyifatkan Ali Parlimen Bekan, Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri paling teruk dalam sejarah Malaysia adalah bersandarkan kerosakan yang dilakukan Pemimpin terbabit dalam menerajui kerajaan pada ketika itu Dr. Mahadir mendakwa antara kerosakan dilakukan Perdana Menteri Malaysia ke-6 itu adalah menjadikan Kerajaan Malaysia sebagai sebuah kerajaan yang bergantung kepada amalan rasuah selain mengamalkan politik wang dalam meraih sokongan individu tertentu Beliau juga turut menyatakan bahwa Najib juga menjadi individu yang telah menghancurkan Parti UMNO Oleh karena anak ambil duit hendak beli orang, kerajaan Malaysia pun rosak disebabkan oleh Najib Dia juga membawa kerajaan ketika ini menjadi satu kerajaan yang bergantung kepada rasuah Kekalahan Barisan Nasional pada PRU14 juga disebabkan oleh Najib Pasal dia wujud dengan BN dan dia jadi ketua pengurusi BN dalam pilihan raya dan orang semua nak tolak Najib jadi mereka kena tolak Barisan Nasional Tun Dr. Mahadir berkata demikian ketika ditemui media Selepas majlis berbuka puasa dan sholat terawih di Masjid Al-Esan, Temonyong Langkawi pada Jumaat Setelah selalu, bekas Perdana Menteri ke-4 dan ke-7 itu menyifatkan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia paling teruk dalam sejarah negara Menerusi laporan Malaysia Now, Dr. Mahadir turut mendakwa bahwa Mana-mana kerajaan yang dianggotai oleh ahli parlimen pekan itu akan menjadi teruk Menurutnya, Najib turut diketahui sebagai seorang penjenayah yang terlibat dengan pengubahan wang haram dan mencuri wang Dalam pada itu, Najib menerusi kenyataan balas kepada kritikan berkenaan menyatakan Bahwa beliau dianggap teruk bagi kumpulan tertentu dan kroni mereka Beliau turut menyenaraikan pelbagai usaha yang telah dilakukan sepanjang pentadbirannya Dalam meringankan beban rakyat dan memajukan ekonomi negara Termasuk bantuan rakyat 1 Malaysia BRIM, Pauce Buku, Skim Latihan 1 Malaysia SL1M Serta bantuan kepada nelayan Berikut merupakan berita daripada Estro Awani Yang bertajuk Kerana Najib, Kerajaan Malaysia Rosak, Amno Hancur, Barisan Nasional Kalah pada PRU 14 Menurusi bekas Perdana Menteri juga yaitu Tundok Temahadir Sekian berita petang ini, terima kasih Terima kasih kerana sudah menonton video ini Silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih Terima kasih kerana menonton!